Sintai Yong sebut Timnas U20 Indonesia punya gap kualitas antara pemain inti dan cadangan. Timnas U20 Indonesia memiliki pekerjaan rumah pasca menelan kekalahan di Laga Pembuka Piala Asia U20. Skuad Garuda Muda harus mengakui kemenangan Irak dengan skor akhir 0-2 di Laga yang digelar Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023, di Stadion Lokomotif, Tusken. Gol pembuka pada Laga itu Haider Abdul Karim di menit ke-28 usai lini pertahanan Timnas U20 Indonesia melakukan blunder. Irak sebenarnya bermain dengan 10 orang menjelang babak pertama berakhir. Hal itu usai carbel samun diganjar kartu merah oleh wasit. Unggul jumlah pemain, Sintai Yong langsung memasukkan pemain dengan tipe lebih menyerang di awal babak kedua. Mereka adalah Ginanjar yang menggantikan Ronaldo Kwate, Rabani menggantikan Ahmad Maulana, Franky Misa menggantikan Donitri Pamungkas, serta Hugo Samir yang menggantikan Alfrianto Niko Saputro. Sayangnya pergantian itu tak membuahkan gol penyama kedudukan. Malahan menjelang Laga berakhir, Timnas U20 Indonesia yang keasikan menyerang dikejutkan lewat gol Mohamed Jamel yang menggandakan skor Irak. Seusai Laga, Sintai Yong mengakui perbedaan kualitas pemain inti dan cadangan jadi pekerjaan rumah saat ini. Ada jurang antara starting eleven dan pemain pengganti, karena memperlihatkan performa yang berbeda, kata Sintai Yong dikutip bolasport.com dari laman PSSI. Hal itu juga yang perlu kami perbaiki untuk Laga selanjutnya, ujarnya. Lini serang Timnas U20 Indonesia yang tumpul sempat menjadi sorotan sebelum mentas di Piala Asia U22 2023. Apalagi dengan keunggulan jumlah pemain, Muhammad Ferrari DKK tak bisa memanfaatkan keuntungan itu. Kami tidak bisa mencetak gol, meski mendapat banyak peluang, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Ini hal yang harus kami perbaiki, dan tentu saja ini terkait kemampuan pemain. Di babak kedua kami unggul jumlah pemain, mungkin kami harus meningkatkan pola permainan kami, ujarnya. Di sisi lain, ex-juru taktik Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu tak ingin mengkambing hitamkan kondisi cuaca di Uzbekistan. Seperti yang diketahui, suhu di Uzbekistan begitu kontras hingga sempat mencapai 2 derajat Celcius. Memang cuaca di Indonesia lebih panas dibandingkan di sini. Tapi saya pikir itu tidak bisa dijadikan alasan atas kekalahan ini. Hal paling utama dari kekalahan ini adalah kami kehilangan konsentrasi, ujarnya. Laga selanjutnya, Timnas U20 Indonesia akan menghadapi Suriah. Duel itu menurut jadwal bakal digelar pada Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!